Di saat kasus Vina Cirebon memasuki babak baru di mana para terpidana kasus mengajukan peninjauan kembali, PK, di sisi lain Ibtu Rudiana masih menjadi sorotan. Salah satunya sorotan itu datang dari pakar hukum pidana unsut Hibnu Nugroho. Hibnu Nugroho mengatakan bahwa Ibtu Rudiana tidak bersalah di kasus Vina Cirebon. Sebaliknya, pakar hukum pidana itu justru menyinggung bahwa ada dua sosok lain yang lebih bertanggung jawab. Menurut Hibnu Nugroho, yang bertanggung jawab di kasus Vina Cirebon adalah kasat Reskrim dan Kapolres yang menjabat saat itu. Sehingga wajar menurut dia, jika propam tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Sebab menurut dia, tidak mungkin Ibtu Rudiana merekayasa kasus ini seorang diri. Rudiana, kata Hibnu, pasti melakukan itu atas perintah atasannya. Dari kasus yang terjadi sebetulnya yang bertanggung jawab itu bukan Rudiana, tapi adalah kasat Serse Alokapoles yang ketika itu, kata Hibnu Nugroho dikutip dari Nusantara TV, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Sebab menurut Hibnu secara logika tidak mungkin Ibtu Rudiana bisa merekayasa kasus Vina Cirebon seorang diri. Hibnu Nugroho mengatakan, adalah keliru jika kini publik menyalahkan Ibtu Rudiana. Sekarang publik seolah-olah Rudiana, itu keliru menurut saya. Ujarnya, menurut dia, orang yang paling bertanggung jawab di kasus Vina Cirebon adalah pimpinan Ibtu Rudiana saat itu, adalah siapa satres krimnya saat itu, siapa kapolresnya saat itu, tanda sekata Hibnu lagi. Maka menurut dia, tak heran jika hasil pemeriksaan propam menunjukkan kalau Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran. Karena sebagai polisi dia harus menangani, dia harus melaporkan. Polisi itu siapapun pangkatnya, mau berada, tukang tu, simpun, ketika ada kejahatan harus melapor pada pimpinannya, jelasnya lagi. Sehingga, kata dia, yang harus disalahkan dalam kasus Vina Cirebon adalah kasat reskrimnya. Harusnya yang dijadikan objek adalah satres krim ketika itu siapa, ungkapnya, sebab ia menilai kalau dalam polisi ada pertanggung jawaban komando dan pertanggung jawaban struktural. Ini yang tidak ditemukan. Gak mungkin anak buah bertindak tanpa adanya suatu perintah, kata dia. Kapolres Cirebon yang menjabat kasus Vina kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Dua Jenderal itu itu adalah Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Keduanya merupakan mantan Kapolres Cirebon kota yang saat itu masih berpangkat AKBP. Mantan kabar reskrim Komjen Purn, Susno Duwaji mengatakan, jika keduanya terbukti lalai, maka jangan sampai karirnya makin monjer, kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat Jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, kata Susno Duwaji. Soal kemungkinan Ibtu Rudiana mempengaruhi Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit, menurut Susno Duwaji itu masih sangat mungkin terjadi. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, mempengaruhi, tapi ada beberapa kemungkinan, kata dia. Brigjen Indra Jafar sempat menduduki jabatan sebagai Wadir Lantas Polda Metro Jaya di tahun 2016, lalu digantikan oleh AKBP Adi Vivit. Kemudian Brigjen Indra Jafar juga sempat menjadi Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kini ia menjabat sebagai Kepala Bagian Program dan Anggaran, Kabak Program. Biro Pengkajian dan Strategi, Rujienstra. Staf Kapolri Bidang Operasi, SOPS, Polri. Brigjen Adi Vivit kini menjabat sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cirebon yang menjabat di tahun 2016 adalah Kompol Galih Wardani. Saat itu Galih Wardani masih berpangkat AKP. Empat tahun setelah kasus VINA, ia ditugaskan menjadi Wakapolres Indramayu tahun 2020. Pada Maret tahun 2022, Kompol Galih Wardani mengikuti Sespimen Polri sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat yang lebih tinggi. Franciscus Marbun, pemilik helm yang digunakan Eki dalam kasus VINA Cirebon menjadi sorotan. Pria yang mengaku sebagai teman Eki dan VINA itu mendadak terdiam saat diminta untuk melakukan hal krusial. Franciscus Marbun diminta untuk memberikan seluruh pernyataan yang diketahui dengan status saksi. Dengan menjadi saksi, Franciscus Marbun dapat membantu membuktikan peristiwa yang terjadi sebenarnya. Hal itu juga menepis kecurigaan banyak orang yang menilai jika dia merupakan saksi yang diciptakan. Bahkan Deddy Mulyadi ikut memberi motivasi agar Franciscus Marbun mau dan berani memberikan kesaksiannya. Deddy Mulyadi menekankan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus VINA Cirebon merupakan kesempatan Frans untuk mematahkan semua kecurigaan yang ditujukan padanya. Sementara itu, Franciscus Marbun sebelumnya mengebu menantang pengacara Ibtu Rudiana untuk mengungkap fakta soal bukti kasus VINA Cirebon. Franciscus Marbun sempat menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi di atas ring. Frans tak terima ketika Pitra menyebut helm yang dipakai Eki saat kasus VINA Cirebon tidak rusak. Padahal Franciscus Marbun meyakini helm miliknya, kayak TX roket warna merah putih itu hancur di bagian depannya. Dia juga tak terima ketika Pitra Romadoni menyebut bahwa dirinya hanya saksi yang diciptakan demi mengaburkan fakta kasus VINA Cirebon. Terima kasih telah menonton! Seorang saksi kunci kasus pembunuhan remaja VINA Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana, Eki, bernama Adi Haryadi mendatangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Adi datang bersama kuasa hukumnya dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Wilyard Malau. Adi diklaim sebagai saksi kunci kasus tersebut. Wilyard Malau menyebut, kliennya menyaksikan bahwa VINA dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Menurut dia, Adi merupakan saksi baru dalam kasus ini. Adi juga disebut tak pernah memberikan keterangan soal kejadian ini. Wilyard mengungkapkan, alasan Adi baru tergerak untuk bersaksi saat ini karena awalnya menganggap kejadian itu hanya kecelakaan biasa. Selain itu, Adi bukan orang asli Cirebon. Wilyard menyebut kliennya ini hanya pendatang yang kebetulan menyaksikan kejadian nahas di Cirebon. Dalam kedatangannya ke Bar Eskrim, Wilyard mengatakan, kliennya diperiksa penyidik sebagai saksi dan dicecar 29 pertanyaan. Wilyard juga mengatakan, kliennya tidak membawa apapun bukti karena hanya melihatnya saja. Namun, ia tak menjelaskan materi pemeriksaan secara rinci. Deddy Mulyadi meminta maaf pada Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berkunjung ke Lapas Banci, Bandung. Pada kunjungannya itu, Deddy Mulyadi didampingi oleh tim kuasa hukum Sudirman, mulai dari Titin Pria Lianti, Jutek Bongso, hingga Roeli Penggabean. Kunjungan itu dilakukan sebelum Sudirman dipindahkan ke Lapas-Kelas 1 Cirebon yang dijadwalkan hari ini, Jumat, 30 Agustus 2024. Hal itu diungkapkan oleh Deddy Mulyadi sendiri pada Jumat, 30 Agustus 2024. Deddy Mulyadi kemudian menceritakan kondisi Sudirman saat ia temui di dalam Lapas. Menurut Deddy, anggapannya selama ini kalau Sudirman itu keterbelakangan mental ternyata salah. Sudirman diakui Deddy memiliki kelemahan berpikir. Kepada Deddy Mulyadi, Sudirman juga mengakui kalau dirinya kekurangan dalam berpikir. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman adalah tipe orang yang penurut. Kini Deddy Mulyadi mengaku pusing menghadapi Sudirman yang seperti itu. Ia pun menyimpulkan kalau Sudirman itu tak mau pusing sehingga menuruti saja perkataan orang lain. Sementara itu pengacara Sudirman, Jutek Bongso mengatakan, kemampuan kliennya itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan selama ini. Untuk itu, sebagai kuasa hukumnya, Jutek Bongso akan mendatangkan ahli psikologis untuk Sudirman. Bahkan ia akan memeriksakan kesehatan psikologis Sudirman. Ia meyakini kalau kliennya itu normal tapi tidak bisa mempertahankan pendiriannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.